Pondok Pesantren Kebong Kelapa Al Marifa Cerbon melakukan acara zikir wal manakib kubro Tuan Seh Abdul Qadir Aijelani. Acara manakibat ini dilaksanakan setiap minggu awal bulan pada Sabtu malam. Dengan kegiatan tausiyah melakukan zikir dan manakib yang dipimpin oleh Al Muka Roma Kiai Haji Samsul Marif MPDI sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al Marifa. Semakin sering kita menyelidikan kenamanan orang soeh, maka kita akan sering terhadapkan soeh-soeh. Dan seolah-olah disawarkan oleh Al Marifa Al-Sulia, tetap permainan untuk beras, tetap diperlukan kasih sayang, anugerah dan al-murah. Hadir dalam acara ini pengasuh Pondok Pesantren Al Marifa Cerbon, PWNU Jawa Barat, PCNU Kabupaten Majalengkah, Toko Agama, Unsur Pemerintahan, Wali Santri Siswa Siswi, Yayasan Pendidikan Islam Kebong Kelapa Al Marifa, dan Joma Alainya. Dari sejumlah kota di Jawa Barat yang mencapai 3.000 orang yang datang. Ketua Pelaksanaan Acara Zikir dan Manakib Kubro, Asep Priyatna mengatakan, Kegiatan Zikir dan Manakib yang tujuannya untuk berdoa, agar cita-cita hajat di hijabah Allah SWT. Setelah itu juga berharap kita bisa dekat lagi dengan Allah, dan hati kita lebih tenang. Sehingga apa yang menjadi cita-cita terkabul, bahagia selama dunia akhirat, dan para santri menjadi sukses menimba ilmu di pondok pesantin Al Marifa Cerbon. Memang kalau sekarang itu namanya kegiatannya Manakib Kubro. Di pesantin Al Marifa itu ada Manakib Mingguan, ada Manakib Bulanan. Kalau Mingguan itu malam ahad sama, tapi itu memang tidak besar seperti ini. Kalau sekarang namanya Manakib Kubro, momennya akbar, besar. Yang mana tujuannya adalah sama-sama untuk saling mendoakan. Karena ketika berkumpul 40 orang, insya Allah itu doanya itu mustajab. Maka yang paling pertama kali adalah berkumpul, kemudian sama-sama untuk saling mendoakan. Program di pesantren Pompes Kebang Kelapa Al Marifa, yaitu Bersikir, mengingat orang yang selalu bersikir dapat mengusir setan. Setelah itu program anak didik pesantren Kebang Kelapa Al Marifa Cerbon, adalah agar terbiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu Pompes Al Marifa Kebang Kelapa juga meluluskan generasi berwawasan luas, rampil, dan berahlakul karima, serta memiliki peraserta dalam membangun sumber daya manusia yang handal.